Hai ya jadi pertanyaannya di dalam sholat apakah tatkala kita bersolawat kepada Nabi Muhammad disebut nama Sayyidina nya atau tidak di sini ada perbedaan pendapat daripada para ulama al-ikhtilafur Rahma perbedaan pendapat itu adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala nah berkenaan yang memperbolehkan bahwasannya ulama mengambil ataupun mengutip salah satu hadis yang mengatakan bahwasannya kualan Nabi SAW Ana Sayyidu Waladi Adam aku itu adalah Sayyid pemimpin daripada anak keturunan Adam siapa anak keturunan Adam yaitu kita sebagai manusia-manusia nah diambil daripada hadis ini maka ulama memperbolehkan dengan menghukumi sunnah tatkala sholat mengucapkan daripada Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad gitu kalaupun tidak dibaca di saat sholawat tidak jadi persoalan ataupun tidak membatalkan sholat karena Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengatakan ataupun mengajarkan bagaimana cara bersolawat kepadamu ya Rasulullah diterangkan oleh Rasulullah yaitu sholawat Ibrahimiyah tersebut dengan Rasulullah memakai redaksi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad tatkala kita sebagai umat ingin menambahkan Sayyidina Muhammad ya maka itu tidak mengurangi daripada keutamaan sholat kenapa karena dengan kita mengucapkan Sayyidina Muhammad adalah salah satu bentuk penghormatan kita dan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW Allahumma sallam